Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Vandi di channel dinia Vandi Vandi akan unboxnya sebuah paket berisikan lampu kepala atau headlamp atau bisa disebut dengan center kepala mari kita langsung buka ini adalah mereknya lubi yaitu salah satu center yang cukup terkenal untuk center kepala kalau Vandi searching itu kebanyakan ada beberapa jenis yang cukup paris diantaranya adalah rubi ada juga yang lebih mahal lagi yaitu merek Donnie Donnie pakai Y kemudian ada juga harvest yang terkenal dengan lampu apa itu selam buat menyelam yang paling mahal yang paling mahal terus saja nitcore 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 kita buka ini dia harganya ini harganya kemarin Rp162.000 ya sudah lumayan bagus kalau harga kitlamp ini atau center kepala ini bermacam-macam mulai dari Rp35.000 bahkan ada yang Rp10.000 ya yang kecil tapi ini cukup besar karena harganya sendiri di atas Rp100.000 untuk kuatnya sendiri juga pastinya lebih besar artinya cahaya yang dihasilkan lebih terang ya ya ini dia ini dalam paketan sudah ada boxnya untuk bisa buat naruh lampu atau mungkin untuk wadah yang lain yaitu lubi 80W dan ini daya baterainya 8.000 mAh kapasitas baterainya 8.000 mAh ini kalau kita lihat 8.000 mAh ini berarti ini awet sekali ya 50 jam guys tapi kita tahu ini lapang nggak paling nggak ini harusnya bisa awet dalam paketan loh kok gini guys ya sudah supik-supik ya wah ini sini juga labelnya ada kotor sedikit semoga lampunya nggak apa-apa ya siapa tahu ini kayak masa barang baru kayak gini ya guys gimana menurut kalian ini ini tokonya ini gimana ini jangan-jangan ini kurang dibuka ya ini di cek ya guys saya tahu atau mungkin buat review kita lihat masih murus kok kayak gini ya waduh waduh ini nih kalian bisa lihat sendiri ya yang penting ini sudah kayak bukan bareng baru guys oke kita coba tes untuk 94 kayaknya ini pakai lipo ya guys lithium polymer kalau baru ini ada ininya ya besarnya apa itu kalau lebih kalau lihat review ini ada kayak pelindungnya nggak ada ya tuh itu udah cukup tenang ya guys ini guys semoga aja baterainya sudah ini ini ya nah ini kan harusnya disini kenapa kau bisa disini taruh disini ini udah ini biasanya kalau sini ya guys ini buat biar enggak kepencet ini sih kalau fandi berasa ya kemungkinan ini sudah dibuka sudah pernah dibuka guys kebawahnya benceng banget ini mungkin perlu di kebawahnya perlu di ya ini pendorin nih ya bisa guys bisa memang benceng ya lumayan dan memang nyalanya terang banget ini untuk motifnya keren ya berarti ya ini ya coba kita lihat tadi ini versi master master seni dahayanya putih guys fandi sebenarnya cari yang kuning tapi tapi susah kalau ini entah itu ada apa enggak ada ya enggak tahu pokoknya enggak ada kalau ini ini buat becasnya disini ini sudah dapat charger tipe C lumayan bisa buat becas HP juga bisa oke ini ini kalau sudah pernah dipakai semoga baterainya masih bagus ya guys anda harap ya belinya namanya beli harus yang baru yang baru buka segel ini ya aduh gimana ya sudah nanti pintanya terkurangin lah agak kecewa ya guys beli barang yang seperti ini mungkin ini buat mungkin pernah dibuat contoh ini ya kalau live bisa jadi ini guys lihat tadi baru kayak gini batunya sudah sobek sobek kayak habis digigit tikus ini ya ini ini pakai baterai lipo harus hati-hati ya guys makanya dikasih dikasih tadi nah ini sentase ini ya kalau mungkin berapa persen mungkin sekitar sepuluh persenan jangan sampai habis ya harus di chase karena yang namanya lipo ini tidak boleh habis kalau kehabisan daya atau kapasitasnya apa sisanya habis itu dia gampang kembung ya kayak gel itu ya hati-hati ya baterai lipo keunggulannya dia kecil ringan tapi ya kelemahannya itu dia gampang rewel kalau tidak hati-hati perawat butuh perawatan khusus soalnya terang banget guys ini bisa dim ya ini padahal ini sore hari ini pukul setengah lima ini ini kelihatan ya cahayanya tim ini pencet lama kayaknya bisa ya bawa meraduk ya pencet lagi dia terang wah keren ini jadi cahayanya bisa disesuaikan ya itu itu namanya dimer oke ini strapnya cuma yang tebal cuma ini gak tahu ini diganti apa gak ya ini soalnya dibuka karena yang versi sebelumnya itu katanya hampir sama cuma dia agak tipis semoga aja ini strapnya gak diganti ini kita coba tes di kegelapan guys ini